Kita bukan negara mayoritas katolik, bahkan kita mayoritas muslim terbesar, tapi dipilih oleh Paus untuk berkunjung ke Indonesia, itu satu poin tersendiri loh. Nah kalau Paus mengunjungi daerah-daerah Eropa yang mayoritas katolik itu biasa, tapi kesediaan Paus mengunjungi Indonesia itu hal yang luar biasa. Dan satu sisi kita bangga ya, orang seperti Paus mau berkunjung ke Indonesia itu lambang, atau sekaligus legitimasi tentang ketenangan, keamanan bangsa Indonesia. Tidak mungkin akan berkunjung ke suatu negeri kalau negeri itu dianggap ada masalah, bahayakan. Apalagi Paus punya legitimasi besar ya kan, tidak akan masuk ke sebuah negara yang kalau negara itu ada semacam sesuatu yang sifatnya diskriminasi, penindasan dan sebagainya. Keberadaan Paus itu legitimasi bahwa wangsa kita ini dianggap sebagai bangsa yang sukses. Dan sebagai bangsa Indonesia tentu kita bersyukur dengan kehadirannya tamu-tamu besar, kepala negara-kepala negara, aktif dan rajin berkunjung ke Indonesia.